Terima kasih telah menonton 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 disini kok udah enggak diurus ada berapa orang tapi dia pulang ke rumah? di luar aja ada satu lagi disini ada gak sih kita mau rapihin dulu bang rapihin segala yang semuanya abis itu kalo misalnya dibawa ke bawah diizinin ya diizinin ya lumayan belakang yaudahlah makasih ya bang kita lanjut lagi kita langsung rokok terus ngapain ini saya beli rokok buat bang Eko ada rokoknya mana coba lihat mana rokoknya gimana sih ini yang dirokok nih udah udah katanya yang ngerokok ini yang ngerokok dulu ini yang ngerokok dulu saya gak galak saya galak gak galak gak saya galak gak enggak kan kita harus ekstra kita harus kita harus ambil hatinya kita harus semoga lulu gitu loh tapi makanan yang tadi gak dibawa makanan gak dibawa ini rokok dulu nih mau segumbos apa mau duit gak duit duit mau gak ini saya buka nih udah gak ya kan tapi gak galak cuma mau bang Eko biar sembuh biar sembuh nanti biar dapet cewek oke bersihin tangannya ya mau gak enggak kenapa gak mau kenapa ini tangannya bersihin dulu bersihin dulu tangannya mau gak enak kan enak gak enak kan enak kak enak lu bingung kena apa ya ini enak 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 capek gak kayak gitu capek gak enak enak kayaknya mulai esmosi Makan sama saya ya Kapan? Mau makan gak? Sudah Kapan? Nih, dibersihin ini ya Enak gak? Hah? Enak gak? Enak Enak kan? Tol dulu dong Tol dulu Tol dulu Hah? Tol Oh no Nah, jadi teman-teman ODGJ ini Bang Eko ini Katanya Stres karena ditinggal ceweknya Gitu Jadi Buat teman-teman Kalo punya pasangan Atau mungkin Yang mencari pasangan Itu Jaga baik-baik Karena Takutnya nanti Kalo udah kayak gini Kan repot gitu loh Jadi kalo ada Jangan disiasiain Dijaga baik-baik gitu loh Dipahnya kesitu gitu Dan tadi juga Dapat kabar juga Selain Ditinggal pacarnya Dia juga Obat-obatan Obat-obatan Jadi mungkin Bisa membuat Dia tuh seperti ini Dan ini ODGJ ini tuh Melihat dari Laut mukanya Dan tangannya itu Bawaannya pengen onjok aja gitu Jadi kita Antisipasi Semoga Gak kejadian apa-apa Tapi kita juga Gak mau Membuat dia risih Gak mau Membuat dia Gak nyaman Yang pasti kita kalo udah Kasih sesuatu Kita udah bujuk segala macem Kalo dia gak mau Yaudah Kita gak bisa paksa Mending kita sudah berusaha Dan Semoga berhasil Semoga berhasil Teman-teman Ya Oke Eh Disitu yuk Yuk Disitu yuk Disitu yuk Jalan udah cina aja Hah? Cina aja Cina aja Potong rambutnya Hah? Potong rambut Nih Kalo dipotong rambut Nanti disisir Disisir Terwangi Terwangi gitu ya Tidak Engdak Mau pulang 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 Yang belakang Antrinya Entri Tidak 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 Itu gak luluh juga Mungkin Kita akan balik lagi kesini Karena memang disini ada keluarganya Next time saya akan balik lagi kesini Karena Disuatu saat dia akan lulu Disuatu saat iman kita kan kadang naik Kadang turun kan Mungkin sifatnya dia juga sama seperti itu Nah mungkin sekarang ini dia lagi galak-galaknya Atau mungkin lagi gak mau diganggu Gak mau diusik Dan mungkin nanti kita akan Tengok-tengok lagi dia kesini Dan saya akan coba lagi Yang penting kita sudah Mengkasih apa namanya Apa yang dia butuhkan Dan semuanya Oke teman-teman doain semoga Bang Eko Sehat Karena saya tahu ini pasti masih muda Ya kan Sehat semoga bisa Normal kembali Dan bisa mendapatkan pasangan lagi Sampai ke Jenjang pernikahan Sampai tua juga Oke teman-teman Saya Adipu Afi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Oh ya jambi Apa nih Wasi